Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat indosan Dimana teman teman jaringan kalian pastinya udah pada lemut kan Udah pada turun naik turun naik gak jelas banget cu Dan itu pastinya bikin kalian geram dan nyamis darah tinggi men Tenang aja ya Kalian jangan panik karena colinya gak lancar Karena sekarang mimin akan memberikan APN Indosat tercepat dan berinstabil ya Untuk mengatasi jaringan indosat kalian yang udah lemut banget beberapa waktu belakangan ini Dan biar tidak panjang lebar Langsung aja dibagi kalian yang baru hampir di channel IT Fiktif Atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe Karena dengan itu kita bisa berteman Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif Oke langsung aja sahabat indosan Di bagian jaringan data main kalian tekan lama Oke dan kemudian sahabat indosan disini kita langsung diarahkan 2 pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 Silahkan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APNnya Nah yang beling bawah teman-teman disitu ada baca nama titik access atau APN kalian tekan Dan yuuu 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 Mantap banget cuy Jadi APN khusus buat kalian sahabat indosan untuk mempercepat kondisi internet kalian Ini sudah berhasil di update main tolong perhatikan baik-baik Di bagian nama silahkan sesuaikan aja seperti ini indosan update Untuk di bagian nama silahkan sesuaikan aja seperti ini Lalu kemudian sampai indosan bila mana sudah kita anis lagi Sekarang kita bergeser ke bagian APNnya Nah disini mengalami pembeharuan sistem Artinya berhasil di update oleh IT Fiktif dengan presisi yang tinggi Jadi silahkan wajib banget samakan seperti ini LTE.Fenix.jp Untuk di bagian APNnya silahkan wajib banget samakan seperti itu Oke mantap banget ya Dan meskipun di update atau di riset sahabat indosan untuk di bagian kolom ini Tidak admin otak-atik teman-teman karena memang sifatnya yang sangat rawan Sehingga mimi lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbaharui Dengan item terbarunya IT Fiktif Jadi silahkan kalian pantengin ya channel ini Dan kemudian untuk di bagian proksinya kalian kosongin aja Di bagian reportnya kalian kosongin Nama pengguna silahkan isi Nifty at LTE.Nifty.com Untuk di bagian nama pengguna teman-teman Silahkan kalian samakan seperti itu Oke nifty at LTE.Nifty.com Untuk di bagian nama pengguna seperti itu Sedangkan untuk di bagian kata sandinya sama ya Dengan nama pengguna yaitu Nifty Ingat teman-teman untuk di bagian kata sandinya Sama ya dengan nama pengguna Yaitu Nifty Seperti ini Oke Mantap banget ya Bila mana sudah kita next lagi Sekarang kita bergeser ke bagian servernya teman-teman Di sini lagi-lagi wajib samakan Yaitu 202.248.20.133 Jadi silahkan wajib banget ya Karena setiap kali apa yang tersebut udah di update oleh IT Fiktif Itu ada beberapa item yang mimin biarkan tidak dirubah Ada beberapa item yang mimin update gitu teman-teman Atau dirubah gitu ya Jadi tolong perhatikan baik-baik Nah bila mana di TKP kalian AP-nya udah mulai expire Tanda-tandanya biasanya udah mulai down speednya Kalian hubungi pihak admin Nanti akan admin update atau di reset Namun tidak semua wilayah itu waktunya sama Ada beberapa wilayah yang masih lancar Ada pula beberapa wilayah yang udah mulai lemot Intinya sesuaikan aja seperti apa di TKP kalian Dan kemudian untuk di bagian MSC-nya Kalian kosongin aja Dan untuk di bagian produksi MMS-nya Di sini kalian lagi-lagi wajib samakan Yaitu 140.227.59.167 Untuk di bagian produksi MMS-nya seperti itu Oke Oke teman-teman Kemudian kita langsung aja bergeser ke bagian Apart MMS-nya Silahkan ini 318.0 Untuk di bagian Apart MMS-nya Sahabat Indosat Silahkan wajib lagi-lagi wajib samakan 318.0 seperti ini Dan untuk di bagian MSC-nya Kalian biarkan aja Nggak boleh dioprakaprik Biarkan aja dalam keadaan utuh Sedangkan untuk di bagian MSC-nya Di sini lebih rentan lagi Terkadang ada yang sama Ada pula yang tidak Jadi meskipun nggak sama Jangan sampai dirubah Karena kebanyakan datanya nggak muncul Ataupun kembali lagi ke APN yang pertama Biasanya gitu Sedangkan untuk di bagian jenis autentikasinya Kalian pilih yang paling bawah Yaitu Papato Chapman Seperti ini Oke dan untuk di bagian jenis APN-nya Di sini Mimi menggunakan 2 item Yaitu default dan kemudian ada shovel Jadi ada 2 metode khusus yang wajib buat kalian samakan bro Nah bila mana tampilannya berbeda di HP kalian Tenang aja Karena kalian masih bisa ketik manual Dan dipisah dengan tanda koma tambah Sepasif Karena di setiap HP itu biasanya beda-beda tampilannya Ada yang modelnya kayak gini Ada pula yang modelnya itu ketik Ya nggak kayak gini ya Misalkan disuruh ngetik ya Nggak apa-apa ngetik aja men ya Contohnya ada di bagian layar kaca hidup Sedangkan sobat indosat untuk di bagian protokol APN-nya Kalian kunci di IPv4 seperti ini Dan untuk di bagian protokol roaming APN bro Sama hukumnya Yaitu wajib banget kunci di IPv4 Seperti ini Oke langsung aja nih kita tekan selesai Di pojok bagian kanan atas Lalu kemudian kita simpan Dan yuuu yuuu Mantap banget coy Jadi APN khusus buat kalian Sobat indosat Untuk mempercepat kondisi internet kalian Ini sudah berhasil update men Langsung aja ya Kita hidupkan data Dan kita akan melihat Seperti apa sih Grafik dan statistik Yang dimiliki oleh APN indosat Tercepat dan paling stabil ini Kita masih menunggu Dan langsung aja kita mulai Pengujian Oke teman-teman Wow kalian bisa saksikan sendiri Sobat indosat ya Untuk di bagian pingnya teman-teman Disini bermain di angka 57ms coy Waduh gila banget teman-teman Tunggu apa lagi Silahkan gunakanlah APN ini Sebaik-baik mungkin Sedangkan untuk di bagian unduhnya Disini bermain di angka 12,3 mbps Unggahnya 12,7 mbps Dan pingnya 57ms coy Padahal di tempat Mimin ini Sangat-sangat pelosok banget Sangat-sangat pedalaman ya Tempatnya ini sudah mendapatkan Grafik sebagus ini Apalagi di TKP kalian men Oke mungkin hanya ini ya Bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian Semoga bermanfaat Dan pastinya membantu Terima kasih Selalu pantingin terus channel ITV Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena dengan itu Kita bisa bertumbar Dan kalian adalah orang pertama Yang mendapatkan notifikasi terbaru Dari channel ITV Oke terima kasih Salamualaikum sub indo by broth3rmax